Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, aku Isti Di video kali ini aku mau bikin A day in my life lagi dan kali ini Sesuai banyaknya requestan ya Yaitu A day in my life dari Sholat Ahjun Nah ini aku bangun tidur Langsung merasin kasur Untuk menghindari Tidur kembali ya Karena kalo kasur aja kaca kan Pasti awalnya tuh pengen tidur lagi Nah lanjut Setelah beresin kasur Aku Sholat Ahjun dan juga witirnya Nah terus setelah itu Aku buka buku Osam Langit Karena panduan jam-jamnya Udah lengkap di buku ini Nah setelah sholat Ahjun dan juga witir Kita Itu Lanjut di lawah Al-Quran Nah setelah selesai telah Allah Aku buka ini berku Osam Langitnya Untuk lihat selanjutnya itu apa Dan selanjutnya itu adalah sholat dan juga istighfar Minimal 100 kali masing-masingnya Nah kalo kalian beli buku Osam Langit Kalian udah dapet tes bibigital kayak gini Jadi mudah untuk menghitung Berapa kali kita sholat atau zikir Kayak gitu Sebenernya bisa aja sholat atau zikirnya Pake hitungan jari cuma Untuk menghindari lupa Iya kan Takutnya kurang Kalo lebih sih gak apa-apa Tapi takutnya kurang Jadi yaudah Ini lebih praktis juga Dan memudahkan Nah lanjut Setelah sholat Ahjun Biar kita gak tantuk gitu ya Dan gak tidur lagi Kita bisa beraktifitas dulu Nah ini aku membelas pada semeja Karena emang kalo malem tuh langsung tidur Gak pernah beresin Pokoknya kalo kita gak mau tidur lagi setelah tahajud Kita beraktifitas gitu Karena itu emang menghilangkan rasa ngantuk Sambil beres-beres Aku mau jawabin beberapa pertanyaan dari temen-temen Yang emang sering banget ditanyain Yang pertama itu Gimana caranya supaya kita bisa bangun sholat hajud gitu ya Nah caranya itu sebelum tidur Kita uduh-duh-duh Terus kita minum air yang banyak banget Supaya nanti kita kebangun Nah terus yang paling penting sih doa ya Kita minta aja sama Allah Supaya itu kita dinyalumin Mencuk suara prajur Dan itu bener-bener sih Kayak tiba-tiba nih ya Ketika subuh Buat aku Karena ketika kita skin care Bila kita rapi-rapi Itu kayak Apa ya sayang banget Kalo kita tidur lagi Kayak gitu Dan Ya jatuhnya kayak semangat aja Gitu Cobain deh Cobain Nah setelah beresin meja Aku lanjut sholat subuh Nah ini aku udah sholat subuh ya Nah ini aku buka buku osam langit Untuk lihat jam setelah sholat subuh itu apa Dan ya zikir setelah sholat subuh Semua urutan doa dan zikirnya itu ada di buku osam langit Jadi kalian tinggal buka dan baca aja Kayak gitu Memudahkan kan Nah jadi buat temen-temen yang gak tau urutan doa Setelah sholat fardu itu apa aja Temen-temen bisa beli buku osam langit Nah terus lanjut setelah itu tilawah nih ya Jadi setelah subuh itu tilawah surat asajadah Nah surat ini tuh Dibaca subuh hari karena punya keutamaan Diampuni segala dosa Menaungi para pembacanya Terus mendapat syafaat Dan surat ini juga selalu dibaca Sama Rasulullah dalam sholat subuh Lanjut setelah itu kita sholawat minimal 100 kali Terus sedekah subuh Dan juga dilanjut dengan zikir pagi atau almasurat Nah zikir pagi dan petangnya itu doa-doanya udah tercantum juga ya di buku osam langit Jadi untuk kalian yang bingung apa aja urutan zikir pagi ini udah ada di buku osam langit gitu ya Jadi kalau kalian pengen lebih simple kalian bisa order bukunya Ini bukunya ada di bio aku ya Nah setelah itu Kita udah deh Kita kembali ke aktivitas kita masing-masing Jadi sebenernya emang mudah gitu ya Asalkan ada niat dan tertata sih Ada planning gitu Dan planning ibadah aku semuanya udah Tercantum di buku osam langit Jadi gak bingung-bingung lagi Harus ngapain Ngapain dan bagi waktunya di jam-jam berapa Lanjut ini aku buka jendela Supaya udah harus segar Dan lihat ada kaki dan muci Biar barulah yang kemudian masuk Setelah itu aku mau bikin sarapan Ini dia sarapannya Sarapan roti Sebenernya bukan sama kunci Cuma ganjil perut aja Sambil aku bikin roti Aku mau lanjut ke pertanyaan yang sering banget ditanyain sama temen-temen Pertanyaannya Aku itu udah sering gitu ya Udah sering ngapalin usaha-ngapain Terus udah usaha juga Tapi kok doa aku belum terkabul juga ya Nah jadi Jawabannya adalah di hati kita Kita udah yakin 100% atau belum Soalnya percuma Kalau kita usaha nih ya Usaha langit, usaha buminya Tapi hati kita gak yakin Gimana Allah mau ngasih gitu Soalnya kita gak yakin Kalau Allah Karena banyak banget nih ya Komentar Terus pesan cerita Kayak gitu Yang bilang Tapi aku kan gak kerja Memang rezekinya dari mana Nah Kalian tuh jangan Apa ya Jangan nanya Nanya rezekinya dari mana Karena Allah itu Punya banyak Cara untuk Masih rezekinya ke kita Asalkan kita itiar Kita doa Dan udah kita yakin Itu sih kuncinya Jadi buat kalian Yang masih belum terkabul nih ya Coba Lihat lagi ya Kita tuh udah yakin gak sih Allah itu bakal gak sih Atau Kita cuma Apa ya Masih banyak keraguan gitu Pokoknya saran aku Jangan batasi pikiran kita Dengan ketidakyakinan Karena Salah banget sih Salah banget Ya Pokoknya seperti itu Nah lanjut Ini aku Nyinduh susu Karena Beneran Lapar banget Karena Semalam Aku lupa Gak makan Nah yuk udah deh Terus aku Nah siap-siap Makan Makan roti Goreng Gak Bukan roti bakar Roti goreng Nah terus Ini aku Refill dulu Minum Dan yaudah deh Aku Makannya sambil Nonton Di kajian Ustadz Adi Hidayah Ustadz favorit Kenapa aku bilang Favorit Karena Aku mau sedikit cerita nih Jadi Dulu itu Aku Pengen pesantren Gara-gara Dengerin cerama Salah satu cerama Ustadz Adi Hidayah Tentang penghafal Quran Alhamdulillah Wa kafa Alhamdulillah Wa salat Wa salam Wa ala Rasulillah Al-Mashtafa Wa al-Ali Ya ayuhal Lathina Aaman Taka Allah Al-Khaka Takaat Wa la Temudun Ila Wantum Musil Adilin Kita Memohon Pada Allah Subhanakum Wa ta'ala Semoga Seluruh Rangkaian Ibadah Yang telah Kita Tunaikan Sampai Detik Ini Diaruan Utama Kita Diperintahkan Mendaikan Ibadah Siam Ramadhan Itu Allah Kekaskan Di penghujung Ayat 183 Surah Al-Baqar La Al-Lakum Tadda Supaya Aku Kalian Menikah Supaya Kalian Bertransformasi Kata Allah Menjadi Merasa Dekat Dengan Allah Sehingga Merasa Iman Allah Jangan Kekaknya Salat Fatuh Sunnah Konek Kejap Kejap Ada Iman Yang Setandar Ada Mumpul Ada Biasa Sini Ada Iman Yang Mungkin Sedang Lemah Sampai Om Konek Kemandangkan Lumpah Keraju Untuk Mendekat Kepada Allah Semua Kata Allah Tak Betul Lelaki Kekah Merempuankah Tua Mudah Besar Kecil Gak Ayuh Hanna Dina Allah Aku Tekankan Aku Ingatkan Intak Allah Tingkatkan Tak Tak Kita Tanya Bagaimana Caranya Allah Perhatikan Dimensi Yang Disampaikan Di Ayat Ini Kata Allah Wala Tau Ha Mata Semua Kedam Set Dihar Di Antara Jalan Meningkatkan Tak Tau 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 Meningkatkan Tau Kulikulum dan tujuan hidup Mempersiapkan Sampai untuk kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara bagian taqwa itu Mendahlah setiap diri Kata Allah Apalagi insan teriman Melihat dirinya Menata tujuan hidupnya Buat kulikulum hidup yang jelas Sampai untuk kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala